Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memicu masyarakat menurunkan kelas kepesertaan. Salah satunya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi, Coba Barat di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Masyarakat menurunkan iuran kelas kepesertaan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada kelas 3 dari Rp25.500 berubah menjadi Rp42.000. Kelas 2 dari Rp51.000 kini naik menjadi Rp110.000. Pada kelas 1 yang awalnya Rp80.000 kini menjadi Rp160.000. Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi mengatakan, setiap harinya kantor BPJS melayani 55 hingga 80 orang untuk melakukan pemindahan kelas dan kebanyakan peserta memilih pindah ke kelas 3. Untuk turun kelas itu selain ke kantor cabang kan bisa ke care center, bisa juga melalui aplikasi mobile JKN. Yang saya sampaikan tadi hanya yang datang ke kantor cabang. Mengingat penambahan peserta yang mungkin cukup signifikan, kita juga di kantor cabang membuat loket khusus untuk yang turun kelas. Bagi masyarakat yang ingin pindah kelas pelayanan, diharapkan membawa persyaratan yang akan digunakan agar proses pindah kelas bisa lebih cepat diproses. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Yang bulan Agustus ya? Ya, biasa narkus ya.